Halo, bertemu lagi dengan kami, Sahabat Pulangi Bersama pada peta rasa, hidup di Indonesia Yang penuh dengan cinta, walau berbeda Sedanglah suka dan buka, hadapi dengan bersama Tidak ada kelupesan, uanglah guna Kami ada, karena beda, beda warna, satu rasa Kami ada, karena beda, beda warna, satu rasa Warna-warni, Indonesia, ada dalam Tawad Pulangi Yeay! Eh, Teteh, nanti kita dengar cerita apa ya? Ada deh, Neng penasaran ya? Iya, Teteh, cerita apa? Neng maunya cerita tentang apa? Apa ya? Terserah Teteh aja deh, pilihin yang bagus aja, Teteh Pastilah, nanti Teteh bacakan cerita yang bagus pisan Yang menyentuh gitu Bener ya, Teteh? Iya, atuh, Neng Pokoknya, Teteh, kalian pasti suka Hai, Marta Eh, Ewayan, kamu bawa apakah? Jambu kok? Iya, tadi siang aku petik jambu air ini, di lapangan sana Wah, enak itu Iya dong, nanti kita makan bareng habis acara baca buku bersama, ya Mantap, wey Marta, tadi lucu deh Eh, lucu kenapa? Tadi, pas aku petik jambu air ini kan, Chandra lagi disuruh mamanya beli telur Nah, tapi Chandra habis beli telur itu, gak langsung pulang Malah ikut petik jambu juga sama aku Lalu? Ya, pas dia sodok-sodok bambunya gitu Eh, buah jambunya jatuh Menimpa telur yang dia beli Terus pecah deh Hei, pecah semua kah? Ya, cuma dua sih Tapi, ya gitu Akhirnya dia buru-buru pulang Hii, ada-ada saja Chandra eh Ya, gitu deh Chandra Itu sudah Ya, gitu deh Ma, kuenya udah matang ya. Mama sayang. Ma. Iya sayang, sudah. Sebentar mama siapkan ya. Eh, 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 eh. Tidak baik begitu. Hihihi, kan pengen tahu rasanya, Ma. Hmm, gak bagus lagi nanti bentuknya. Ya, kalau kamu cuil. Soal rasa, gak usah khawatir. Kan kamu yang bilang kue buatan mamamu ini pasti enak. Hihihi. Iya dong, mamanya siapa dulu? Mamanya Chandra. Hihihi. Ya sudah, ayo kamu berdoa berangkat sana. Mungkin sudah pada ngumpul. Beres. Makasih ya, mama sayang. Chandra berangkat dulu ya. Dan ketika si gadis kecil itu semakin kedinginan, Sementara hujan tak juga berhenti, Gadis kecil itu akhirnya tak tahan. Dia pun terjatuh. Malam pun tiba. Suasana gelap gurita. Hujan tak terdengar lagi suaranya. Dari kejauhan tampak secercah cahaya mendekati gadis itu. Dan cahaya itu pun semakin terang. Aih, ceritanya bagus pisan, teh. Iya, kakak. Marta sampai hampir menangis tadi. Ia, ceritanya memang bagus sekali. Menyentuh. Jadi, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita tadi ya? Tidak mudah putus asa, teh. Tidak cengeng. Beneran nih. Kalau kalian tiba-tiba, Misalnya ya, Ada kejadian yang mirip gitu, Beneran gak cengeng. Hihihi. Eh, tentu tidak. Marta, eh. Tidak cengeng, toh. Betul kan, Nisa? Haa. Cengeng pun gak bikin kita bisa apa-apa. Rugi banget itu, mah. Wah, hebat. Gak nyesel deh. Jadi sahabat kalian. Hahaha. Itu sudah. Hahaha. 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 Kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, karena pembacaan buku sudah selesai, berarti sekarang saatnya kita... Makan! Hahaha. 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 Yuk, makan kue buatan mamaku. Hmm, harumnya aja. Sudah menggoda begini. Apalagi rasanya? Rasanya memang beda ya Kalau Mama Chandra yang bikin Oh iya Ini aku bawa jambu air juga Yang mau ambil aja ya Tadi sudah aku bersihkan Ini jambu yang menimpa telur yang kubeli tadi ya Bukan yang ini dong Yang tadi sudah bawa amis Oh untung deh Kalau enggak bisa jambu rasa telur dong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton